Nama gendis mendadak jadi buah bibir di kalangan pecinta bola voli tanah air pada gelaran Proliga 2023, berikut profilnya. Kerap dipanggil gendis, nama asli pemain bola voli muda ini adalah Azhahra Dwi Febiane, tergabung di Jakarta Pertamina Fastron pada Proliga 2023. Profil dan namanya kian melambung setelah pertandingan Jakarta Pertamina Fastron melawan Bandung BJB Tanda Mata di Gorsritex, Solo, Minggu, 12 Maret 2023. Meski Jakarta Pertamina Fastron menelan kekalahan 3-1 dari Bandung BJB Tanda Mata, gendis yang dipercaya pelatih Eko Waluyo, berhasil tampil menawan. Gendis, di laga tersebut awalnya tidak turun sebagai starter. Baru di pertengahan set pertama dia masuk menggantikan Ajeng Vio. Namun siapa yang menyangka, outside hitter berusia 16 tahun pada Februari lalu mampu menjadi pembeda. Smash-smash keras yang dilepaskan mantan pemain barata muda berhasil merepotkan Wilda Nurfadillah CS. Berkat penampilan apiknya ini, Eko Waluyo memberikan pujian, sundul langit, kepada pemain termudanya itu. Lewat kacamata Eko Waluyo, gendis merupakan pevoli yang memiliki sifat tahan banting alias tak manja. Tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pecinta bola voli tanah air, di mana bocah berusia 16 tahun sudah menembus squad tim yang berkompetisi di kancah proliga. Terlebih bersama tim elit seperti Jakarta Pertamina Fastron. Kecil kemungkinan bagi gendis untuk membela tim Nas Indonesia di SEA Games 2023. Namun jika membahas masa depan sang pevoli, masa gendis menjadi aset yang menjanjikan bagi tim Nas Voli Putri Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!